Halo Youtubers, sebenarnya gimana sih proses program adsense di Youtube itu? Saya akan coba kasih penjelasan ya, simak terus. Jadi begini, kita mulai ya. Mata pencarian utama Google itu adalah dari iklan. Orang pasang iklan, bayar, dan Google dapet duitnya. Untuk pasang iklan di Google, Youtube menyediakan fasilitas yang namanya Google Ads atau dulu namanya AdWords. Dimana iklan itu akan dipasang Google, orang bisa memilih mau pasang di Youtube, di website, atau di aplikasi mobile. Disinilah kita bisa menjadi partner Google untuk menempatkan iklan-iklan tadi. Untuk Youtube, melalui channel kita. Untuk website, kita bisa pasang kode iklan di website, atau pasang kode iklan di aplikasi mobile yang kita bikin. Untuk menjadi partner, kita harus mendaftar dulu di Google Adsense. Disitulah semua pembayaran bagi hasil iklan akan masuk. Yang dari Youtube, dari website, atau dari AdMob. Kalau kalian ahli bikin video, jago bikin website, dan juga bisa bikin aplikasi, bisa menerima pembayaran dari ketiganya. Dalam satu akun Adsense ya. Nah, setiap tempat tadi punya syarat dan ketentuan yang beda saat mendaftar. Disini saya akan bahas proses pendaftaran Adsense melalui channel kita. Jadi khusus untuk Youtube ya. Pernama kali yang harus dilakukan adalah kita buat dulu channelnya. Ini udah pasti. Apakah sudah punya Adsense? Kalau udah, kita tinggal tautkan aja ke akun Adsense. Cara mentautkannya, dari kreator studio, dan pilih email akun Adsense kita yang terdaftar. Penuhi persyaratan 4.000 jam dan 1.100 ribu dulu. Kalau di-approve, baru kita bisa terima pembayaran melalui Adsense tadi. Kalau penganjuan ini tolak, perbaiki dulu channelnya. Biasanya dikasih waktu sebulan untuk perbaikan kalau channel Mogi tolak. Kalau belum punya, kalian harus daftar dulu. Caranya sama, tinggal pilih daftar Adsense baru. Nah, satu Adsense itu bro bisa dipakai untuk beberapa channel sekaligus. Tidak terbatas. Bahkan untuk channel yang beda email juga gak masalah. Yang harus kalian tahu, satu orang hanya boleh punya satu Adsense. Makanya harus dijaga baik-baik ya. Jangan sampai kena masalah. Kapan kita bisa mulai daftar Adsense? Kapanpun. Yang penting channelnya udah rutin upload video di setting yang bagus. Pokoknya sampai bentuknya udah kelihatan lah. Jangan daftar Adsense kalau channelnya masih kosong. Nanti akan ditolak. Kalau pendaftarnya diterima, tinggal ikuti persyaratan YouTube. Di-approve dan mulai terima gaji dari YouTube. Jadi, mendaftar Adsense itu tidak harus memenuhi syarat 4.000 jam dan 1.000 subscriber dulu ya. Itu adalah syarat dari YouTube. Bukan dari Google Adsense. Paham ya? Bagaimana kalau ditolak daftar Adsense-nya? Biasanya ada beberapa sebab. Terdeteksi udah punya akun Adsense? Atau channelnya masih kosong? Gak sesuai pedoman? Re-upload dan sebagainya? Tidak ramah iklan? Atau kalian pernah disuspend akun Adsense-nya? Sekali Adsense kalian disuspend, selamanya gak bisa lagi daftar. Jadi, orangnya yang ditolak ya. Permasalahan yang sering terjadi saat kalian daftar Adsense, ini yang sering saya lihat nih. Dari pertanyaan dan komentar-komentar kalian. Nomor 1. Kalian udah punya Adsense dan daftar lagi. Kalau ini yang terjadi, akun kalian akan ditunda dulu. Di-hold. Solusinya, tutup salah satu akun Adsense-nya. Ini nanti akan muncul boring dari YouTube ya. Ikutin aja prosesnya. Walaupun daftarnya beda email, Google bisa deteksi kalau email tersebut adalah kepunyaanmu. Nomor 2. Daftar Adsense-nya gak dari Creator Studio. Tapi langsung daftar dari Web Adsense. Jadi, untuk YouTube, kalian harus daftar dari Creator Studio. Yang daftar langsung dari Web Google Adsense adalah pendaftaran untuk iklan website. Saya pernah nemuin tuh kemarin. Daftarnya dari Web Adsense langsung. Karena bingung akhirnya isinya asal-asalan. Dan gak bisa dibenderi. Siapa waktu itu ya? YouTuber dari Bahrain kalau gak salah. Gimana YouTuber Bahrain? Udah aman ya Adsense-nya? Selanjutnya nomor 3. Ini yang bikin saya tuh bersedih hati bro. Saat akun Adsense kalian di demonetize atau disuspend. Mas bro, mbak bro. Yang disuspend itu bukan semata-mata akunnya ya. Tapi orangnya. Hukuman paling berat itu kalau disuspend karena invalid click. Makanya hati-hati. Jangan terlalu sering nonton video sendiri. Terutama kalau udah ada iklannya. Solusinya apa untuk masalah ini? Kalau channel kalian gak ikut di demonetize. Kalian masih bisa tautkan ke akun Adsense yang lain. Bisa punya temen, punya saudara, dan sebagainya. Yang penting jangan sampai kabur bawah uangnya ya. Karena nanti langsung masuk ke Adsense-nya dia. Nah, kalau ikutan di demonetize dan gak bisa lagi pasang Adsense, bisa ikut yang namanya MCN. Jadi ini numpang di Adsense mereka. Tapi nanti bagi hasil. Biasanya pendapatannya dipotong sekitar 30%. Atau kalian bisa bikin channel baru dan bikin Adsense baru, tapi pakai identitas yang beda. Yang jelas harus ada KTP-nya karena nanti akan ditanyain. Pakai perangkatnya juga yang beda. Jadi kalau sebelumnya pakai HP-mu, jangan pakai HP itu lagi. Bersih dengan kaitan email sebelumnya. Bahkan pakai koneksinya pun harus yang beda. Nah, jadi pakai identitas orang lain lah intinya. Ikut program partner, gabung di Adsense, itu urusannya udah serius. Bukan main-main lagi. Kita harus ikutin aturannya bener karena mereka bener-bener perhatikan masalah ini. Urusannya udah duit lah. Jadi harus hati-hati, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan isi di komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Sub indo by broth3rmax